PDIP memberikan komentar terkait usulan Kubu Prabowo Gibran soal penghabusan saling sanggah dalam debat Capres-Jawapres. Menurut Kubu Ganjar Mahfud, usulan itu justru menghilangkan substansi dari istilah perdebatan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun pada Kamis 7 Desember 2023. Komaruddin mengatakan bahwa istilah debat sendiri berarti saling sanggah-menyanggah. Sehingga ia tidak setuju jika saling sanggah dalam debat Capres-Jawapres dihapuskan. Komaruddin heran karena format debat Capres-Jawapres mengenai saling sanggah sudah ada di pemilu sebelumnya. Ia mencontohkan debat pada pemilu 2019, momen saling sanggah dalam debat Capres-Jawapres tetap ada dan dinantikan. Komaruddin menanyakan apa dasar hukum perubahan debat dengan menghilangkan saling sanggah. Ia kemudian bertanya apakah usulan saling sanggah debat dihapuskan karena Cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming, kurang percaya diri. Anggota Komisi 2 DPR itu menegaskan bahwa esensi perdebatan adalah momentum untuk menilai sosok calon pemimpin yang akan dipilih. Oleh karena itu, menurut Komaruddin saling sanggah dalam debat penting dilangsungkan. Sementara itu, Ganjar Pranowo tak berkomentar mengenai usulan tersebut. Ganjar hanya mempersilahkan KPU untuk mengatur debat agar terlaksana dengan baik.